Intro Om Swastiastu Om Swastiastu Halo Bumirso, apa kabar anda? Hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat Dan yang pastinya saya Mada Syukur Danekarang Kembali hadir dalam dialog khusus Desiminasi pemahaman perda desa adat Hari ini atau kali ini kita akan mengangkat sebuah topik Yaitu Tata Kelola Padruen dan Utsaha Desa Adat Nah tentunya sudah hadir narasumber ya Akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada kali ini Ada Bapak Iketin Sumarta Beliau merupakan penyarikan agung majelis desa adat Provinsi Bali Om Swastiastu Pak Ketut Menafi kata Pak Ketut Angayu bagi tetap kesewacanan kena sadirahayu Sehat selalu ya Dalam keadaan seperti sekarang ini kesehatan sangat diperlukan Utama nih Utama nih Utama nih utama Pak Ketut Niki kita akan berbincang-bincang mengenai Tata Kelola Padruen dan Utsaha Desa Adat Ada dua kata Padruen dan Utsaha Niki Bisa dijelaskan nih seperti apa nih Padruen dan Utsaha Niki Nah nge Syukur Pak Made Niki begini Pada dialog-dialog kita sebelumnya sudah ditiang jelaskan bahwa transformasi yang terkait dengan desa adat di Bali bahwa Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali ini melakukan pengakuan pelindungan dan penguatan serta fasilitasi terhadap desa adat Pilarnya itu ada beberapa pertama tata kelola desa adat itu Kemudian tata kelola pemerintahan, tata kelola kelembagaan, tata kelola adat dan budaya sebagai inti, unteng, kor desa adat itu sendiri Kemudian ada satu lagi Itu adalah tata kelola Pedruen atau perekonomian desa adat Di dalam bad 9 dalam perda 4 2019 ini Itu diatur memang secara khusus Tentang pedruen dan Utsaha Pedruen itu padanannya kira-kira dalam bahasa Indonesia itu Harta kekayaan milik desa adat Atau bahasa ekonominya aset Apa saja itu pedruen desa adat Dia ke pertama adalah Wawidangan Wilayah itu Wilayah Wilayah desa adat itu adalah pedruen desa adat Haris di dalam wilayah itu ada tanah-tanah Druen desa adat Berupa nanti pekarangan desa Tanah ayahan desa Lalu berikutnya lagi Wenten Pedruen desa adat yang bersifat inmaterial dan material Yang inmaterial ini kenapa Sistem kepercayaan ini skala Ya wenten tetapi Tengenai Tenten tidak berupa barang Tidak berupa benda Tidak berupa fisik Itu ada sistem kepercayaan Nilai-nilai ada Tradisi Budaya Penggantan nike karifan lokal Nah nike kan Tapi namanya itu Niskala lah gitu Jadi Niskala sekala gitu Ada Ngenah nike berwujud Tetapi sebenarnya Tengidang benyemak gitu loh Tenggak bisa kita ambil Itu dia Inmaterial Padanannya Sederhananya dalam bahasa Indonesia Diserap Inmaterial Kemudian yang material itu Wawidangan Tanah dui desa Laris Utsahe desa adat Nah laris Wenten bangunan-bangunan fisiknya Wenten Pura Wenten Balai Banjar Menawi nike Wenten setre Adat Laris Apalagi fisik itu Bangunan-bangunan suci Dan seterusnya Nah Di antara Niki Pedruen ini Pedruen ini Digunakan untuk Kemudian Menunjang Pelaksanaan Nabi namanya Pelaksanaan Adat tradisi Seni budaya itu sendiri Karipan lokal Ring desa adat Nah Itulah maka Dia perlu diperkuat Oleh Perda 4 2019 Ini dalam bentuk Nabi Pengakuan Pelindungan Penguatan Dan nanti mungkin Fasilitasi Jadi bisa dikatakan Padruen Adat Padruen desa adat Niki Yang berupa material Niki sendiri Digunakan untuk Menunjang Menunjang Desa adat sendiri Desa adat Seperti kita Niki kan Pasti Meduai nabi Pedruen ini Wenten Sandang Pangan Papan Nabi ada Rumah Ada busana Sarwemule Nabi tunggil Ada Sarwemule Juga Pedruen desa adat Sarwemule ini Serba Apa namanya Nabi logam mulia Emas Perak Permata Kan Wenten Dui desa adat Pusako Arce Termasuk Pedruen desa adat Itulah yang kemudian Di Akui Dilindungi Dikuatkan Dan Difasilitasi Juga oleh Pemerintah Provinsi Bali Baik Sinali tunggil Di dalamnya itu Ada nanti Apa namanya Utsaha Desa adat Baik Nanti kita akan Jelas Lanjutkan lagi Dialog tentang Desiminasi Pemahaman Perda desa adat Tentang tata kelola Padruen Dan Utsaha desa adat Kita Rehat sejenak Jangan kemana-mana Kami akan kembali Tapi tentunya setelah yang Berikut ini Terima kasih Anda yang baru saja bergabung Bersama kami Bagaimana tata kelola Padruen Dan Utsaha Desa adat Masih menjadi topik kita Bersama penyarikan Agung Majelis Desa adat Provinsi Bali Bapak Ketut Sumarta Kalau tadi Pak Ketut sudah Menyampaikan Apa yang dimaksud Dengan padruen Desa adat Kemudian Meliputi Apa saja Padruen Desa adat Niki sendiri Nah ini Bagaimana sebenarnya Mekanisme Hibah Pemerintah Daerah Ke desa adat Tentang Padruen Desa adat Di Wawidangan Desa adat Dan itu Di wilayah Desa adat itu Ada Tegak Desa Pasti Pedruen Desa Pekarangan Desa Ayahan Desa Nika juga Duen Desa Selain itu Ada Tanah Guna Kaya Tanah Guna Kaya Itu milik Persoarangan Atau Badan Usaha Penenten Penenten Swasta Juga Sinalet Tunggil Salah Satunya Ada Tanah Negara Tapi Tidak Di semua Wilayah Atau Wawidangan Desa adat Ada Tanah Negara Kan Itu Ada Yang Di Wawidangan Desa adatnya Ada Tanah Negara Ada Juga Tidak Nah Oleh Perda 4 2019 Tentang Desa adat Di Bali Ini Diatur Ditegaskan Bahwa Desa Adat Dapat Katanya Dapat Ini Apa Namanya Memohon Tanah Milik Pemerintah Provinsi Bali Yang Ada Di Widangan Desa adat Untuk Dimanfaatkan Itu Disa Dimohonkan Nanti Bentuknya Napi Itu Diatur Mekanismenya Seperti Apa Diatur Dia Di Dalam Sesuai Dengan Ketentuan Perundang Undangan Karena Naki Naki Duen Duen Pemerintah Seperti Apa Dia Seperti Misalnya Tanah Provinsi Bali Drika Di Widangan Desa adat Dimohonkan Oleh Desa adat Untuk Dimanfaatkan Misalnya Sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Bisa Dimohonkan Membindian Bentengang Gewantilan Gitu Ada juga Menggunakan Untuk Kesejahteraan Keramu Desa adat Setempat Nah itu Mekanismenya Tentu saja Mengikuti Ketentuan Ketentuan Perundang-Undangan Tentuan Nanti Serta Merta Desa adat Tentu Dari pihak Pemerintah Akan Mengkaji Nanti Apa Namanya Mekanisme Detilnya Nanti Nanti Akan Dikaji Apakah Dimungkinkan Atau Tidak Apakah Pemerintah Provinsi Nanti Akan Menggunakan Atau Tidak Nah Ini Kedih Nalar Yang Mohon Untuk Lokasi Pura Wenten Untuk Setra Nabi Pengembangan Setra Dan seterusnya Nah Yang Diatur Kemudian Dalam Penting Dalam Perda Empat Niki Mesti Di Dikelingin Sarang Perjuru Desa adat Sarang Kerama Desa adat Di seluruh Bali Niki Adalah Bahwa Per Prinsip Perda Empat 2019 Menekankan Bahwa Tanah Tanah Pedruen Desa Adat Di Pelabok Pekarangan Desa Ayahan Desa Agar Tetap Terjaga Kelestariannya Dan bisa Dikembangkan Pengalihan Fungsi Sekadar Pengalihan Fungsi Pedruen Desa adat Tanah Pedruen Desa adat Fungsi Atau Nanti Bahkan Kalau Sampai Kepemilikan Sampai Beralih Itu Mesti Atas Keputusan Paruman Paruman Itu Tidak Cukup Dia Nanti Pesangkepan Perjuru Ngambil Keputusan Itu Jadi Harus Semua Kerama Muningin Di Paruman Sebagaimana Sudah Kita Jelaskan Bahwa Paruman Itu Kerama Mipil Hadir Tanpa Mewakilkan Nanti Ampunan Nanti Nenaz Ledang Ring Perjuru Kecuali Nanti Memang Diatur Khusus Di dalam Awig-Awig Desa adat Kan Desa adat Tua Ada Beberapa Yang Memang Mengatur Khusus Tentang Tanah-tanah Pedruen Desa adat Perprinsip Bahwa Perda Provinsi Bali Nomor 4 2019 Tentang Desa adat Di Bali Niki Sangat Ingin Menguatkan Agar Aset-aset Dua Desa adat Itu Tetap Lestari Dipertahankan Karena Memang Niki Alasnya Apalagi Dalam Bentuk Tanah Kan Adat Bali Niki Bisa Berjalan Dengan Persyaratan Adat Tanahnya Wawidangan Niki Kemudian Ada Kerama Balinya Dan Yang Ketiga Sistem Kepercayaannya Keyakinannya Kalau Niki Tanahnya Semakin Berkurang Kemudian Nabi Namanya Niki Keramunya Semakin Sedikit Dan begitu Nanti Sistem Kepercayaan Berubah Desa adat Mengalami Masalah Sangat Serius Nah Itulah Maka Perda 4 2019 Sangat Menguatkan Niki Mengatur Memberikan Payung Hukum Dasar Hukum Yang Kuat Untuk Bagi Setiap Desa adat Di Bali Untuk Mempertahankan Padruen-padruen Desa adat Nah Niki Pak Mada Niki Kalau Berbicara Tentang Penyelesaian Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Padruen Desa adat Niki Sendiri Pemerintah Daerah Ini Dapatkah Memfasilitasinya Nanti Oh Nih Ada Pasal 5 6 Niki Bahwa Dijelaskan Pemerintah Provinsi Dapat Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Desa adat Terkait Dengan Pedruen Niki Misalnya Misalnya Puniki Nanti Pemerintah Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Pacang Menggunakan Jalan Milik Desa adat Jalan milik Desa adat Untuk Kemudian Dikembangkan Untuk Membuka Akses Nah Jika Disitu Misalnya Ada Permasalahan Maka Pemerintah Daerah Dapat Memfasilitasinya Tetapi Mekanisme Yang Lazim Pertama Itu Ketika Dia terjadi Permasalahan Dalam Tatanan Adat Desa adat Biasanya Ketika Tidak Sanggup Menyelesaikan Sendiri Akan Berkonsultasi Kemudian Menguntuk Penyelesaian Sampai Tahapan Kepemutusan Wicara Terkait Dengan Itu Kemajelis Tentu Dalam Konteks Seperti Niki Elingang Bahwa Pemerintah Daerah Itu Hanya Sebagai Fasilitator Memfasilitasi Beda Nanti Dengan Sampunang Sampai Diatikan Itu Mengintervensi Beda Kedudukannya Nah Itu Tetapi Kalau Permasalahan Memang Kemajelisan Kalau Permasalahan Sampai Sampun Ketahapan Wicara Perkara Adat Murni Atau perkara Murni Adat Itu Dia Pak Mady Baik Nah Niki Kalau berbicara Tentang Padruen Desa Adat Tentang Misalnya Yang material Niki Sendiri Ini Apa Akan Akan Kena Kena Pajak Juga Nah Ini Dijelaskan Bahwa Pedruen Desa Adat Yang Tidak Digunakan Dengan Maksud Untuk Keuntungan Material Atau Atau Dia Tidak Produktif Itu Ditegaskan Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Niki Untuk Tidak Dikenai Pajak Dia Nah Tegas Niki Diatur Itu Tegas Diatur Druen Druen Desa Adat Yang Tidak Dimaksudkan Untuk Tujuan Komersil Nah Dibebaskan Dari Pajak Contohnya Contoh Misalnya Sanisampun Memargi Niki Makin Niki Utsaho Desa Adat Berupa Lembaga Perkreditan Desa Yang Di dalam Perda 4 2019 Niki Diistilahkan Dengan Labda Pecingkraman Desa Adat Niki Kan Tujuannya Niki Bukan Profit Komersil Tetapi Memang Berupa Labda Dalam Bentuk Kemanfaatan Kemanfaatan Bagi Desa Adat Kemanfaatan Bagi LPD Kemanfaatan Bagi Kerama Nah Karena Itu LPD Dibebaskan Dia Dari Pajak Nanti Wenten Bangunan Bangunan Pura Misalnya Kan Komersil Kan Dibemaskan Dari Pajak Balai Banjar Misalnya Cetre Itu Kan Komersil Itu Dan Keni Pajak Wenten Ditegaskan Di dalam Perda 4 2019 Nah Niki Terkait Dia Dengan Pedruen Desa Adat Sekali Lagi Yang Substansial Yang Paling Ingin Dikuatkan Oleh Niki Tercantum Khusus Di dalam Bab 9 Pedruen Dan Utsaha Desa Adat Itu Di dalam Bab 9 Diatur Itu Jadi Memang Untuk Menguatkan Desa Adat Pedruen Pedruen Desa Adat Niki Agar Tetap Rajag Rajag Bahasa Bali Rajag Jadi Tetap Untuk Menunjang Keberadaan Desa Adat Itu Sebagai Wadah Bagi Kerama Bali Untuk Melaksanakan Adat Istiadat Agama Tradisi Seni Budaya Dan Kearifan Lokalnya Karena Niki Yang Merupakan Aset Utama Bali Jadi Seluruh Tanah Yang Dipergunakan Atau Tanah Desa Adat Nika Sendiri Tidak Kena Pajak Sepanjang Tidak Bersifat Komersil Yang Cari Misalnya Nika Menghasilkan Nanti 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 Aturan 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 Pajak Nanti Itu Yang Dia Jadi Ada Hal Yang Terbatas Tansamian Tapi Kepanjang Dia Tidak Bertujuan Untuk Komersil Karena Ring Adat Niki Kedruenang Sarang Sarang Hasil Dari Pedruenang Pengelolaan Aset-aset Desa Adat Nika Sebenarnya Digunakan Kembali Untuk Melaksanakan Adat Istiadat Agama Tradisi Seni Budaya Dan Keharifan Lokal Itu Itu Tujuan Utamanya Karena Untuk Melestarikan Itu Mempertahankan Itu Agar Tetap Lestari Luar Biasa Kontribusi Setiap Kerama Desa Adat Untuk Mempertahankan Itu Dan Kemudian Desa Adat Mempertahankan Itu Setelah Dia Kemudian Lestari Dia Menjadi Bernilai Ekonomi Mestinya Kan Pemerintah Men-subsidi Niki Membiayai Niki Jelas Undang-Undang Dasar Kita Mengatur Seperti Itu Undang-Undang Kebudayaan Juga Mengatur Kita Rehat Sejenang Nanti Kita Akan Lanjutkan Lagi Dialog Tentang Tata Kelola Padruen Dan Usaha Desa Adat Pemirsa Jangan Kemana Wana Kami Akan Kembali Tapi Tentunya Setelah Yang Berikut Bagaimana Bagaimana Tata Kelola Padruen Tentunya Tentunya Apa saja yang menjadi usaha desa adat yang bisa dikelola oleh masyarakat desa adat sendiri Untuk penyelenggaraan kegiatan kembali lagi ke desa adat nih ke sendiri Nah sekali lagi bahwa Untuk mempertahankan adat istiadat Tradisi seni budaya dan keharifan lokal Bali Sehingga menjadikan Bali kasub di dunia Jadi mendatangkan wisatawan, mendatangkan investasi ke Bali Kan karena itu nilai tambahnya Dan itu istilah titiang itu sebagai mata air sumber utama Bali Kekayaan utama Bali Karena untuk mempertahankan itu kan biayanya besar Kontribusi dan itu selama ini kan dilakukan secara swadaya Swadana oleh kita kerama adat Bali Oleh lewat desa adat di Bali yang 1493 itu Karena itu Sementara Niki sebenarnya dalam konteks itulah negara mesti hadir dia Undang-undang dasar kita jelas pasal 32 itu tentang kebudayaan Kemudian diturunkan menjadi undang-undang pemajuan kebudayaan Di situ kan ada peran negara Kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan Nah tapi kan keuangan negara terbatas Karena itu masyarakat Bali Kerama adat Bali itu berswadaya, berswadana Ketika kemudian menghasilkan secara ekonomi Mestinya itu hasil yang dianungkan dari adat tradisi seni budaya itu Ada juga dikembalikan Reinvestasi untuk Ini kekelestarian adat tradisi seni budaya Bali Kan kenten mestinya Karena itulah bentuknya di dalam perdan Niki Ada pemerintah provinsi itu Diwajibkan, berkewajiban untuk mengalokasikan Dana desa adat yang bersumber dari APBD semesta berencana provinsi Bali Itu bukan bersifat bantuan ya Kalau kekuatan kota baru bantuan Nah Niki Mungkin untuk mempertahankan itu Ada penduruan desa adat Dan secara internal dia Kemudian dibuka juga Lewat Utsaha desa adat Utsaha itu usaha-usaha desa adat Utsaha desa adat itu Sebagai salah satu pilar nanti Untuk pengembangan, pemajuan desa adat Niki Ada dua sektor Sektor keuangan dan sektor yield Sektor keuangan sudah berjalan Niki Jadi 37 tahun Sejak Sabtu 1984 Niki berupa lembaga perkreditan desa Lembaga perkreditan desa Itu sudah berjalan Dan sudah dilindungi Diakui Dikuatkan dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Benten peraturan gubernurnya juga Benten Nah Kemudian yang satu lagi Niki ada sektor Real Sektor real Non keuangan Niki Jadi ada dua sayap dia Ada sektor keuangan Sampun berjalan Kemudian Sektor real Sektor real Niki mencakup Produksi Distribusi Tari perdagangan Dan Jasa Entend ya Nah Ini bagaimana Ini akan Dikelola Oleh desa adat Lewat lembaga Perekonomian Yang bernama Baga Utsaha Pedruen desa adat Disingkat Bubda Entend Jadi Niki sektor real Jadi Bubda Niki Khususus dia di sektor real Tendados ngambil Berkegiatan Di Ngambil sektor keuangan Maling Nanti simpan pinjam Tendados dia Kalau keuangan Sudah total Dikelola oleh LPD Nah Niki Hanya sektor Serial Sekali lagi Produksi Distribusi Tari perdagangan Dan Jasa Produksi Nike Binten Produksi primer Misalnya Dese adat Medue Lahan Cari Tegal Nike Kemudian Ditanemi Napi Tanemi Padi Tabio Napi Segala macam Nike Itu kemudian Nike Dia menghasilkan Hasil Nike Namanya Produksi primer Kalau kemudian Lagi dari Padi Nike Diolah jadi Beras Beras Diolah jadi Tepung Tepung Diolah jadi Jajo Tepung Diolah Dados Napi Gitu Itu Sekender Produksi Sekender Dados Dese adat Melakukan Utsah Seperti itu Produksi Nampun Bisa juga Distribusi Perdagangan Karya Tentan Karya Pasar Karya Toko Untuk Ngadol Hasil-hasil Dari Dese adat Nah kemudian Wenten Jasa Jasa Memangkinkan Sampun Sudah ada Yang melaksanakan Itu misalnya Desa adat Yang membuka Diri menjadi Desa wisata Kalau Tityang Lebih cenderung Menyebutkan Sebagai Desa budaya Wenten Pebalik Desa berbudaya Kita itu Dikembangkan Dengan Kekayaan Alamnya Itu juga Dia Itu Nah Karena itu Niki Mungkin Desa adat Desa adat Di Bali Sedang Didorong Untuk Mengambil Utsah Di sektor Yil Dalam Wadah Bernama Bukda Baga Utsah Pedruen Desa adat Jadi Nanti Di desa adat Niki Akan ada LPD Sarang Bukda Niki Lembaganya Kalau LPD Niki Sektor Keuangan Sampun Simpan Pinjam Nanti Terkait dengan Keuangan Dana Punia Durusan Kalau Sektor Yilnya Niki Namanya Bukda Bukda itu Unit Kegiatannya Yang banyak Bisa tidak terbatas Unit Kegiatannya Jadi Jadi Seperti Tadi Yang Sudah Sebutkan Produksi Distribusi Perdagangan Sarang Jasa Bentuk Kegiatannya Banyak Sekali Banyak Sekali Misalnya Jasa itu Penyewaan Peralatan Atau Pekara Upacara Peralatan Peralatan Sewa Tenda Kursi Melayani Catering Dados Mengenai Itu Itu dia Sepanjang Digunakan Untuk Niki Kalau kita Berbicara Ini kan Ruang Dan jenisnya Usahanya Hampir Sama Niki Dengan LPD Dan Bukda Niki Sendiri LPD Niki Kan Keuangan Hanya Keuangan Kalau Bukda Itu Tidak Boleh Ngambil Keuangan Sektor Keuangan Sektor Yil Ada Sektor Yil Itu Jadi Produksi Perdagangan Terdistribusi Dan Jasa Itu dia Dan Dari Kooperasi Simpan Pinjam Itu Dari Dari Menyili Yang pipis Mana Yang pipis Dari Yang Kering Ke LPD Bagaimana Dengan Pengelolaannya Nah Itulah Pengelolaannya Nanti Deseadat Ia Mekarri Tim Manajemen Untuk Mengelola Bukda Bukda Itu Mari Bayangkan Seperti Dia Holding Company Perusahaan Induk Yang Memiliki Dia Nanti Unit-unit Usaha Namanya Dalam Ilmu Manajemen Unit-unit Usaha Unit-unit Unit-unit Usaha Itu Misalnya Seperti Sudah Yang Sebutkan Tadi Kalau Didistribusi Dia Di Perdagangan Misalnya Muka Toko Ngadol Sarana Upacara Dari Kemudian Didesen Ike Menghasilkan Beras Dados Bisa Juga Dia Melakukan Napi Namanya Muka Penyosokan Beras Gitu Dados Itu Itu Bisa Dia Jadi Dari Produksi Cakupannya Sangat Luas Cakupannya Sangat Luas Kemudian Membentuk Dia Tim Tim Manajemen Untuk Di Bugda Kemudian Di Sektor Di Unit-unit Usaha Jadi Mari Bayangkan Sebuah Namanya Pekarangan Di rumah Ini Rumah Besar Ada Kamar Kamar Gitu Ada Ruang Tamu Ada Kamar Tidur Ada Dapur Gitu Dia Jadi Bugda Itu Dia Merupakan Holding Company Unit-unit Usaha Itu Nanti Akan Diwadahi Oleh Bugda Bugda Nah Nanti Bagaimana Mekanismenya Deseadat Patut Mekarya Peraram Berharam Tentang Bugda Berharam Tentang LPD Nah Niki Apa Namanya Majelis Sudah Diajak Membahas Tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Bugda Itu Bagus Usaha Pedruan Desa Adat Masanya Sudah Mulai Dibahas Di DPRD Provinsi Bali Nanti Kalau Disepakati Disitu Disetujui Maka Akan Ada Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Bagus Usaha Pedruan Desa Adat Nah Dengan Adanya Sektor Keuangan Sama Sektor Yil Sebagai Kegiatan Usaha Di Desa Adat Maka Ini Penting Mandat Dari Pasal 63 Di Dalam Perda Nika Bahwa Provinsi Bali Nanti Akan Membentuk Lembaga Otoritas Otoritas Yang Ber Bertugas Untuk Nanti Mengatur Mengawasi Pengelolaan Niki Bubda Niki Nike Sementara Perda Bubda Durung Bentan Masih Dibahas Di DPRD Ada Celah Bagi Desa Adat Untuk Melaksanakan Merintis Usaha Desa Adat Di Bidang Sektor Yil Itu Dengan Payung Pasal 48 Dan Pasal 49 Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali Ampun Benten Cantolannya Pasal 48 Pasal 49 Ini Nanti Kalau Niki Berkembang Dibayangkan Ini Akan Menjadi Sistem Perekonomian Adat Bali Sistem Perekonomian Adat Bali Nika Wenten Di Desa Adat Sebagai Desa Mau Cara Istilahnya Nika Kemudian Di Provinsi Bali Sebagai Bali Mau Cara Nika Demen Baik Kita Rehat Kembali Pemirsa Jangan Kemana Mana Kita Akan Kembali Lagi Dalam Dialog Tata Kelola Padruen Desa Adat Dan Usaha Desa Adat Dan Yang Pastinya Masih Bersama Bapak Ketir Sumarta Beliau Merupakan Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Kami Akan Kembali Sat Lagi Terima 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 kasih Anda masih bersama kami dalam tata kelola padruen dan utsaha desa adat. Masih bersama Bapak Ketur Sumarta. Beliau merupakan penyarikan agung majelis desa adat Provinsi Bali. Pak Tut, kalau tadi tentang utsaha desa adat, tentang sektor real, bubda, nikah sendiri, bagaimana pengelolaannya. Nah yang menjadi pertanyaan, ini siapa yang akan mengelolanya nanti? Kan sudah tadi titik yang sampaikan, desa adat, ini nanti mekanisme. Desa adat, ngewentenang Pak Ruman. Pak Ruman kemudian ngerincikan indik kawentenang untuk membangun, mengembangkan yang namanya bubda, membentuk bubda. Jika Pak Ruman bersepakat, kawentenang nanti berita acara, ampun kenten diajukan bahwa desa adat akan mendirikan bubda. Mungkin kan, karena perprinsip di desa adat ngew yang, apa namanya, keputusan tertingginya kan ada di dalam Pak Ruman desa adat. Ampun Pak Ruman menyepakati bahwa desa adat itu akan membentuk bubda. Sudah adakah dari 1493 desa adat kita? Mungkin sudah ada yang merintis beberapa di daerah Badung, Kecamatan Badung Selatan, Putus Selatan. Itu sudah ada di Gianyar, berapa, ampun banyak. Sebenarnya dalam bentuk unit-unit kegiatan usaha, sejumlah desa adat nih, sudah ratusan desa adat, hampir mendekati 200 desa adat di Bali, sempur melakukan kegiatan usaha. Cuman payungnya durung berupa baga usaha pederuan desa adat, Kecamatan desa wisata, kecamatan istilah desa wisata ya kan, yang di tiang cenderung ke desa budaya. Ampun Kecamatan ada juga dia berproduksi mengelola lahan, sawah, Ampun Kecamatan tenggalan, gitu. Nah, kemudian ada juga Sampun mulai membuka toko modern sekadiring, desa adat Tanjung Benuang. Itu sudah membuka toko modern, ini ke namanya Tenten Mat. Itu juga sudah dibentuk di oleh desa adat Guang. Membentuk dia untuk toko modern. Karena Wenten pasar tradisional ini ke Tengen Dan, Wenten juga toko modern, di sekarang masih kapahnya kecel-kecelan, ke pasar tradisional, kemudian membelanja di ruang ber-AC, wangi, gitu kan. Karyanan, gitu. Bisa, Nika yang istilahnya bertransformasi desa adat, berubah untuk menjadi lebih baik. Istilah tiang Nika dari kepompong, nanti sudah di kupu-kupu, dia bisa mekebar. Itu dia yang dilakukan di desa adat, Sampun ada. Kemudian, bahkan ada desa adat yang sudah mendahului untuk kemudian, Nabi namanya, menyusun perarem desa adat tentang bubda. Karena peluangnya ada. Banyak yang menyatakan, ini masa pandemi, kudiyang-tiyang, karyabubda, gitu. Justru makin saatnya, ketika Nihiraga metaki-taki bagi desa adat, sana ini sama meduai jinah. Atau, misalnya, mengelola sawah, gitu kan, tetap juga mungkin kita harus lakukan untuk kemudian menjaga ketahanan pangan ring desa adat, gitu. Itu banyak dilakukan. Karena Nabi data kami, Ring Majelis Desa Adat Provinsi Bali, menemukan ada desa adat yang memiliki lahan sangat luas, sampai ratusan hektare, dan tergarap dengan baik. Sementara, wenten desa adat yang meduai jinah ngoyong, hanya jadi tabungan, tidak dikelola, Niki sebenarnya bisa membangun kerjasama. Maka, di dalam kaitan dengan ekonomi, peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali Niki, memberikan ketentuan khusus tentang kerjasama desa adat. Kerjasama desa adat itu bisa antar desa adat, desa adat, dengan desa adat lain. Tidak terbatas, entahkah satu desa adat, dua desa adat, tiga desa adat, dan itu dimungkinkan oleh, dipolehkan. Kemudian itu Nabi namanya, desa adat bekerjasama dengan desa atau kelurahan. Desa adat dengan pihak ketiga, pihak ketiga, Wenten pemerintah, Wenten swasta, badan usaha, Wenten juga, ada juga perseorangan. Desa adat kerjasama dengan kerama adat, misalnya, desa adat medue toko, mungkin toko tidak termanfaatkan dengan baik. Mungkin nah, medue ini, ini banyak ada bagian jenat, desa adat, dan pasar. Nah, Nika medue jenat, ngoyong di bank, memakinkan untuk puter secara ekonomi, kerjasama, di sekarang, sekarang desa adat, dia ngomodalin ini, durusan. Dimungkinkan seperti itu. Jadi boleh? Boleh. Ini kan kerjasama, kan nanti alas hukumnya perjanjian kerjasama seperti apa. Nanti bagi hasilnya sepuluh api, ya silahkan, kesepakatan. Lalu bagaimana dengan pengawasannya Pak Tut? Nah, Niki, pengawasannya itu yang sebenarnya disebutkan, secara umum, tata kelola jadi perekonomian desa adat ini mengikuti tata kelola desa adat. Desa adat kan Wenton desa mawecara di tingkat mikro, Wenton Bali mawecara di tingkat makro. Nah, begitu juga untuk di Utsahwe desa adat. Utsahwe desa adat ini tata kelolanya di tingkat desa adat diatur, dipayungi dengan peraram desa adat. Ninten leh, peraram desa adat indik LPD, peraram desa adat indik bukda. Ninten. Nah, itu dasar hukumnya dulu. Bung Ninten payung hukum adatnya. Karena Ninten semua dikelola dengan hukum adat Ninten. YLPD maupun bukda. Sudah itu. Kan Wenton manajemennya Niki? Manajemennya itu tentu ada pengurus dan ada juga pengawas. pengelolaan. Pengelola itu ada perjurunya sendiri, pengurusnya sendiri, mungkin namanya pengorak atau Napi nanti. Kemudian ada pengawas, penurekse internal dilakukan oleh badan pengawasnya. Seperti perusahaan, ada komisaris, kalau PT ini ke, ada komisaris, ada direksi. Direksi Niki kan termasuk dia pengurus eksekutif Niki pengawasnya, Niki namanya komisaris. Itu di internal. Untuk kemudian tingkat Niki yang namanya Bali mau bicara. Niki tata kelola mikro di soang-soang desa adat. Di masing-masing desa adat. 1493 desa adat. Nah, kemudian untuk level Bali karena kita akan membentuk sistem Niki, Ninten, Ninten, itu nanti tentu akan ada yang namanya otorita yang bertugas Niki melakukan pengawasan, pendampingan, pembinaan, membuat pedoman-pedoman terkait dengan tata kelola bubda pun tata kelola LPD. Nah, itu dia. Jadi, Niki yang melakukan anti-pengawasan, kalau pengawasan internal sesuai dengan hukum adat, lebih suang-suang desa adat. Tetapi, karena kita membentuk sistem juga, Niki, makanya penting ada keseimbangan antara tata kelola mikro desa mawecara masing-masing desa adat dengan hukum adatnya dengan tata kelola makro. Apa lagi, Niki dikait dengan perekonomian. Misalnya, di desa adat, A, menghasilkan banyak, Napi, padi, produksinya lebih kebutuhan di desa adat Niki, ampun, tercukupi. Kelebihan mungkin dibawa kemana dia. Bukan, kan? Maka, Niki penting di distribusikan ke desa adat lain, ke desa adat lain lewat Nabi. Nah, Niki lah, dia penting ada nanti di level provinsi untuk mengatur Niki, mendistribusikan Nabi yang enter. bahkan sangat dimungkinkan nanti desa adat-desa adat di Bali bersatu padu bersama-sama membentuk satu badan usaha ya, di tingkat provinsi. Dan, untuk memayungi Niki sehingga produksi dari satu desa adat bisa diserap didistribusikan ke desa adat di Osama. Baik, astukar ini cepat terlaksana dan apa yang diharapkan dengan utsaha Niki sendiri, utsaha desa adat Niki sendiri Pak? Tentu pertama adalah dengan adanya tadi itu pedruen desa adat Niki kan termasuk pedruen desa adat tetapi dalam bentuk utsaha desa adat itu pertama tetap rajangnya lestarinya keberlanjutan kelangsungan adat istiadat tradisi seni budaya dan keharifan lokal Bali yang ada di desa adat tentu saja itu itu tujuan utamanya yang kedua tentu nanti kesejahteraan kerama desa adat Niki kesejahteraan di desa adat Niki nanti bisa meningkat paling tentu Niki sudah terbuktikan Niki LPD-LPD yang kinerjanya bagus maju desa adatnya sungkem bersama-sama nyungkemin rarem bersepakat untuk ngenahan jinaring LPD kemudian meminjam dana dari LPD dan seterusnya nanti labdenya kemanfaatannya digunakan untuk desa adat untuk kerama adat dan desa adat tertentu tentu teman-teman malih peson-peson teman-teman malih urunan untuk ngodalin untuk membangun pura menyelenggarakan upacara ngaben masa ngantas ngeroras ngantas ngelingi hang diwayang ringrong tiga dibiayai dari labda dari LPD nanti dengan bubda ini sektor realnya berkembang lebih lagi sehingga kesejahteraan itu terwujud masing-masing kerama ini yang kita istilahkan dengan panca kerte kerte ini ke makmur maju sejahtera adil ini ke panca kerte ini ke kerte anggur masing-masing kerama kerte warga keluarga sejahtera kerte desa desanya seluruh desanya sekadinya tadi itu misalnya modalin tenkeni urunan keramani tinggal raw pengatur muspe yang 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 mendu membunuh dan itu kerte negara kalau sudah desa-desa ini maju negara juga kerte juga makmur kerte buane jagatin baik 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 Pak Tud itu itu yang kita inginkan dan harapkan tentunya itu yang ingin dicapai dengan tata kelola padruen dan usaha desa adil sendiri Pak Tud terima kasih tetap sehat selalu Pak Tud baik pemirsa saya terima kasih kita berjumpa lagi di lain kesempatan Om Santi 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 Om Terima kasih.